Al-Fatihah 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 Kita lihat Kembali ke buku Kita mulai ke buku sekarang Nah, ini Sudah selesai Ini sudah selesai Fi'il Mavi sudah selesai Sudah selesai Kemudian Fi'il Mudara sudah selesai Kemudian Fi'il Sudah selesai Dan Fi'il Amar sudah selesai Fi'il Nahi lagi Fi'il Nahi gampang Fi'il Nahi gampang Tidak masalah Nanti kita akan bahas Kita masuk sekarang ke Ini Nah Kemarin bertanya-tanya Lihat di halaman ketiga ini Ketiga setelah ini Di halaman ketiga Ada? Ada ya? Yang barusan kita pelajari Itu baru satu ini Fa'ala Yaf'ulu Nah, kalau dilihat Berarti kan harokat a'innya Yang penting harokat a'innya Fa'ala Yaf'ulu Baru nomor satu Baru nomor satu Kemudian kemarin-kemarin Ada yang bertanya Kenapa Ustaz Kita belajar Fa'ala Yaf'ulu Tapi ada Fataha Yaf'u Oh Yaf'u Bukan Yaf'u Kenapa Ada lagi Dahaba Yad'habu Bukan Yad'hubu Kan belajarnya Fa'ala Yaf'ulu Yang kemarin bertanya Kemudian ada lagi Misalkan Yang kasrah Hasibah Yahsibu Hasabah Yahsibu Yahsibu Kenapa Hasabah Yahsibu Kasrah Baik Jadi Yang tiga huruf ini Ada enam bentuk Yang tiga huruf itu Ada enam Bentuk Yang pertama Fa'ala Yaf'ulu Fa'ala Yaf'ulu Kalau kita lihat huruf ini Kalau kita lihat huruf ini Fokus kita huruf ini Fa'ala Itu Fathah Yaf'ulu Doma Jadi nomor satu itu Fathah Doma Fa'ala Yaf'ulu Lihat nomor dua Fa'ala Yaf'ilu Fa'ala Fathah Yaf'ilu Berarti Fihil mudurannya Kasrah Di Fathah Kasrah Lihat nomor tiga sekarang Fa'ala Yaf'alu Fathah Fathah Kemudian nomor empat Fa'ila Yaf'alu Kasrah Fathah Nomor lima Fa'ula Yaf'ulu Doma Doma Nomor enam Fa'ila Yaf'ilu Kasrah Kasrah Jadi yang tiga huruf itu ada enam Yang tiga huruf ada enam Tandain sampai Enam Tandain sampai enam Jadi yang tiga huruf bentuknya itu ada enam Sampai Sampai akan Kok banyak begini Buat apa Buat apa banyak begini Kenapa ada Fa'ala Yaf'ilu Fa'ala Yaf'alu Fa'ila Yaf'alu Fa'ula Yaf'ulu Fa'ila Yaf'ulu Kenapa tidak satu saja Fa'ala Yaf'ulu Kan Ini kita katakan dengan Namanya Wazan Wazan itu adalah Timbangan Contoh Contekan Mungkin bisa dikatakan seperti itu ya Ketika menemukan kata Ketika misalkan kita menemukan kata Seperti kemarin Ada kata Zahaba Yad Zahabu Zahaba Yadzahabu Zahaba Yadzahabu ini Yang dilihat adalah Huruf kedua Lihat ya Huruf kodenya adalah huruf H Lihat huruf H-nya apa Fathah Fathah Huruf keduanya apa Fathah Fathah Oh berarti Zahaba Yadzahabu ini Wazannya Sama dengan apa Fa'ala Yadzahabu Fa'ala Sama dengan Zahaba Yadzahabu Sama dengan Fa'ala Yaf Alu Yaf Alu Yaitu sama dengan Fathah Fathah Nah ini berarti Jadi kalau misalkan Ada menemukan kalimat lain Atau kata lain Kata kerja lain Yang bentuknya sama dengan Zahaba Yadzahabu Fathah Fathah Lihat huruf keduanya ya Fathah Fathah Maka Wazannya Yaitu Fa'ala Yaf'alu Ini wazan nomor berapa Fa'ala Yaf'alu Nomor tiga Berarti sama dengan Nomor tiga Nah begitu Menemukan lagi Misalkan Menemukan lagi Kata lain Misalkan ada Kata kerja Hasabah Hasabah Yashibu Hasabah Yashibu Kalau kita lihat Huruf tengahnya ya Selalu lihat huruf tengahnya Itu huruf sin berarti Apa Fathah Kesro Kesro Nah berarti ini Wazannya apa Berarti dengan Fa'ala Yaf'ilu Fa'ala Yaf'ilu Yaitu Fathah Kesro Oh berarti Wazannya Hasabah Yashibu Yaitu Fa'ala Yaf'ilu Bukan Fa'ala Yaf'alu Lagi Kenapa kok Banyak wazan Begini Kenapa kok Banyak wazan Begini Kenapa Tidak disatukan Misalkan Hasabah Yashibu Kita jadikan aja Hasabah Yashubu Semuanya Menjadi wazan Nomor satu Fa'ala Yaf'ulu Zahabah Yadhabu Kenapa Tidak dijadikan Zahabah Yadhubu Ini Yang Zahabah Yadhabu Ini kita Tidak bisa Sembarangan Tidak bisa Sembarangan Berikan harakat Misalkan Saya enaknya Zahabah Yadhubu Saya Hasabah Yashibu Hasabah Yashubu Saya Semuanya Yashubu Fa'ala Yaf'ulu Gitu Nasor Yansuru Katabah Yatubu Semuanya Kayak Begitu Tidak Tidak Jadi kata Kerja ini Dapatnya itu Dari kamus Atau dari Orang-orang Berbicara Dan ini Kita samakan Dengan Wazan Jangan Jangan Dikasih Harakat Seenaknya Misalkan Misalkan Ada Kata Ada Katanya Misalkan Kayak Gini Ya To Ba Kho Ya To Ba Kho Karena kita Belajarnya Fa'ala Yaf'ulu Fa'ala Yaf'ulu Maka To Ba Kho Kita kasih harapan Sama kan To Ba Kho Yat Bu Kho Kenapa Karena Belajarnya Fa'ala Yaf'ulu Misalkan Apakah Seperti ini Tidak Tidak Kita harus Tahu Harakat ini Harus Tahu Harakat To Ba Dan Kho Itu dari Kamus Yang Yang Lebih muda Sekarang Dari Kamus Orang Alam Mungkin Kita jarang Lihat Di Kamus Apa Harakatnya Oh Misalkan Dibuka Kamus Menemukan Harakatnya Adalah To Ba Yat Baku Bukan Yat Buku Tapi Yat Baku Berarti Toba Foyat Baku Ini Bukan Wazannya Fa'ala Yak'ulu Tapi Wazannya Toba Foyat Baku Apa Fa'ala Yaf'ulu Jadi Yang Pertama Adalah Menemukan Kata Kerja Dulu Menemukan Kata Kerja Dulu Lihat Di Kamus Harakatnya Apa Baru Kita Samakan Dengan Wazan Ini Yang Nanti Akan Ada Salah Satunya Jadi Samakan Dengan Wazannya Yang Berapa Jangan Semana Ngasih Harakat Tidak Saya Pengen Toba Hayat Buku Tidak Ini Adanya Dari Kamus Adanya Dari Kamus Menemukannya Jadi Yang kemarin Masih Bingung Misalkan Kenapa Kita Belajarin Fara Yaf'ulu Tapi Contohnya Dha Baya Dha Bopat Ha Ini Jadi Banyak Untuk Yang Tiga Huruk Untuk Yang Tiga Huruk Itu Banyak Bentuknya Jumlahnya Ada Enam Bentuk Jadi Nomor Satu Sampai Nomor Enam Itu Sudah Terwakili Oleh Nomor Satu Belajar Selesai Masuk Ada Ada Pertanyaan Silahkan Dari Afan Ustaz Anda Mau Nanya Apakah Wajannya Dari Satu Sampai Enam Itu Harus Berurutan Ya Ustaz Kalau Kita Mau Menghafal Nya Enggak Mesti Enggak Mesti Berurutan Enggak Mesti Ya Ustaz Kalau Untuk Aparin Enggak Mesti Berurutan Selah Satu Kemudian Enam Lima Empat Tersama Selah Gak Apa Yang Penting Intinya Kalau Kita Menemukan Ngata Kerja Oh Ini Wajannya Yang Mana Gitu Sama Kan Dilihat Huruf AIN Dilihat Huruf Kedua Lihatnya Huruf Keduanya Itu Yang Tiga Huruf Nam Ustaz Syukur Ada Yang Bertanya Lagi Silahkan Tanya Ustaz Sekitarnya Sekiranya Yat Baha Eh Pa'ala Yat Ulu Pa'ala Yat Alu Itu Apa Berbeda Ininya Artinya Ini Tidak ada Makna Ini Tidak ada Makna Ini Satu Satu Belajaran Kita Satu Halaban Ini Lihat Ini Sampai Nomor 16 Sampai Nomor 16 Ini Itu Tidak Ada Makna Tidak Ada Arti Seperti Ini Yat Tadi Fa'ala Apa Dapur Tadi Yat Bahu Yat 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 Berbeda Apa Artinya Gitu Nah Kata Ana Jika Yat 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 Adanya Yat 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 Nanti Nanti Ada Dua Kal Ba Dan Roh Itu Baru Ada Dua Kalau Ada Dua Dua Nyi Kamus Itu Berarti Makanannya Lain Tapi Kalau Toba Yat 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 Berarti 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 Perhati Harokat Harokat Kedua Harokat Keduanya Untuk Menentukan Perbedaan Data Kerjanya Harokat Kedua Bukan Harokat Ketiga 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 Fa'alah Yaf Ulu Itu Yang Kita Perhatikan Yang Yang Yaf Ulu Sama Kalau Lihat Kalau Fa'alah Lihat Huruf A'inya Berarti Huruf Kedua Gitu Kan Kalau Yaf Alu Di Film Doreh Berarti Huruf Ketiga Fokus Ke Huruf A'in Yang Membedakan Hanya A'in Nya Saja Nam Ustadz Nah Begitu Berarti Bukan Yang Diperhatikan Bukan Harakat Yang Kedua Harakat Yang Ketiga Juga Diperhatikan Ketika Dia Film Dareh Ketiga Yang Mana Film Misalnya Fa'alah Maaf 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 Fa'alah Yaf Yaf Alu Kan Harakat Harakat Kedua Ketika Dia Fa'alah Harakat Ketiga Yang Berubah Ketika Dia Film Dareh Gitu Nah Nama Saya Begini Anda Katakan Harakat Kedua Itu Karena Ngambil Dari Film Madi Aslinya Yang Kita Perhatikan Adalah Disebutnya Dengan A'in Fi'il Perhatikannya Adalah A'in Fi'il A'in Fi'il Itu A'in Fi'il Dari Kata Fa'alah A'in Fi'il Ini Dia Huruf A'in Jadi Yang Diperhatikan Adalah Huruf A'in Ketika Menjadi Fi'il Mudore A'in Jadi Huruf Ketiga Betul Ketika Fi'il Madi A'in Jadi Huruf Kedua Jadi Huruf Kedua Dengan Huruf Ketiga Itu Yang Diperhatikan Sahih Betul Sahih Betul Yang Diperhatikan Adalah A'in Fi'il Fokus Kain Fi'il Berarti Kalau A'in Fi'il Di Fi'il Madi Huruf Kedua Di Fi'il Mudore Huruf Ketiga Boleh Sahih Jadi Fokus Kain Fi'il Yang Fi'il Tantinya Huruf Kedua Dari Fi'il Mudore Jadi Huruf Ketiga Ada lagi Pertanyaannya Silahkan Nah Ada pertanyaan Silahkan Sayang sekali Yang gak hadir Yang Gak hadir Kemarin Yang bertanya Tanya Dewi Silahkan Yang disini Dulu Yang hadir Hari ini Ada pertanyaan Nomor Satu Sampai Enam Dulu Nomor Satu Sampai Enam Tidak Ada Paham Ya Insya Allah Insya Allah Berarti Huruf Yang tiga huruf Kata kerja Yang tiga huruf Itu bentuknya Ada berapa Ada Enam Ada enam Nanti Nanti Kita Ketahui dulu Kata kerjanya Kata kerjanya Kata kerjanya Kita mengetahui Harukan kata kerjanya Dari Kamus Baru Disesuaikan Dengan Nomor ini Apakah dia Masuk ke nomor satu Masuk ke nomor dua Masuk ke nomor tiga Empat Ataupun lima Dan enam Dilihat Dilihat dari apa Dari Ain Fi'ilnya Gitu ya Paham Insya Allah Insya Allah Kalau ada kata kerja Misal Nawa Yan Wi Nawa Yan Wi Berarti Ini wajannya apa Nah Masuk ke nomor berapa Nomor dua Nomor dua Yaitu Fa'ala Yaf Yaf Apa yang dilihat Yang dilihat Berarti disini huruf Wau Wau Nawa Fathah Yanwi Kesro Fathah Kesro Batif Fa'ala Yaf Yilu Paham Allah Nah Ada lagi kata kerja Hasuna Yah Sunu Hasuna Ini masuk ke Wazan nomor berapa Nomor lima Nomor lima Yaitu apa Fa'ula Ya Fa'ula Ya Fa'ulu Yaitu Doma Doma Paham Paham Insyaallah Paham ya Insyaallah Oke Kalau sudah paham Menentukan wazannya Kita kembali ke halaman yang pertama Yang ini Lihat Lihat fiil ma'adi dulu Lihat fiil ma'adi Fiil ma'adi Yang kita pelajari Yang tadi kertas pertama ini Adalah apa Fa'ala Fatah ya Nanti kalau misalkan Turut keduanya berubah Misalkan menjadi Fa'ila Maka kebawah semuanya A'inya menjadi kasro Jadi misalkan Kalau sekarang kita bahara Kalau nanti fa'ila Berarti Fa'ila fa'ila fa'ilu Fa'ilat fa'ilata fa'ilna Fa'ilta fa'iltum ma'fa'iltum Fa'ilti fa'iltum ma'fa'iltunna Fa'iltu fa'ilna Semuanya jadi kasro Tambahannya sama Hanya huruf a'in yang berbeda harapan Kalau misalkan a'innya jadi Doma Fa'ula Berarti sama Fa'ula fa'ula fa'ulu Fa'ulat fa'ulata fa'ulna Fa'ulta fa'ultu ma'fa'ultum Fa'ulti fa'ultu ma'fa'ultunna Fa'ultu fa'ulna Begitu Paham? Fiilmadi InsyaAllah InsyaAllah Begitu juga dengan fiil mudore Yang berbeda Hanya huruf a'in fiilnya saja Atau kita bisa katakan Huruf ketiga Karena a'innya huruf ketiga Nah disini Huruf ketiganya A'innya adalah Doma Nanti kalau dia Fathah Ataupun kasro Maka ikuti semuanya Fathah Fathah ke bawah Kasroh-kasroh semuanya Kalau Fathah Berarti Ya fa'alu ya fa'alani ya fa'aluna Sof'alu ya fa'alani ya fa'aluna Sof'alu ya fa'alani ya fa'aluna Jadi Fathah ya Begitu juga dengan Kasroh Ya fa'ilu ya fa'ilani ya fa'iluna Sampai afailu nafailu Ada pertanyaan? Silahkan Berarti ini ya Untuk yang pertama Ini sudah mewakili Berapa? Enam kata kerja Ya Jadi yang kita bahas sudah Enam, yang bedanya apanya? Ain fiil Jadi yang berbeda Adalah ain fiilnya Sesuaikan dengan ainnya Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Paham ya? Paham? Ada pertanyaan? Silahkan Nomor 1 sampai 6 Ini Nomor 1 sampai 6 Ada pertanyaan? Silahkan Kita sudah sampai nomor 6 Dan fiil amernya sama juga ya Nomor 1 sampai 6 ini Fiil amernya Pembahasan fiil amernya itu sama Dengan yang kemarin kita bahas Hanya berbeda huruf ketiga saja Yaitu ainnya Ainnya Jadi kalau Yang kita pelajari pertama huruf ketiganya adalah Dhammah misalkan Nanti kalau Kalau fathah dan kalau kasrah Kita sudah sampaikan Kalau fathah dan kasrah Maka hamzah waselnya Di huruf pertama hamzah wasel Yaitu Kasrah Kalau huruf ketiganya domah Maka hamzah waselnya Dhammah Jadi sudah mewakili semua Nah Silahkan ada pertanyaan Saib Kalau tidak kita lihat coba Nomor 1 perhatikan Anda baca sampai di samping Dan ini harus dibaca ya Harus dibaca Diusahkan baca saja Jangan dihapal Baca saja terus Baca sampai lancar Nomor 1 perhatikan Lihat tuh huruf ketiganya Ayinnya domah Berarti hamzah waselnya Dua kali kedua kali sebutkannya Nomor kedua Sekarang akan menjadi if Harus ketiganya kasrah Maka hamzah wasel Yang pertama tuh Kasrah Jadi if La ta fa'il Ma fa'il Ma fa'il Ma fa'il Nomor 3 Fa'ala ya fa'il Fa'lan Wa ma fa'alan Fa'huwa fa'il Wadha kema fa'il If'al Dan mematah If'al La ta fa'al Ma fa'al Ma fa'al Ma fa'al Ma fa'al Ma fa'al Panjang Nomor 4 Fa'ila ya fa'al Fa'lan Wa ma fa'alan Fahuwa fa'il Wadha kema fa'ul If'al La ta fa'al Ma fa'al Ma fa'al Itu kalau disilang Tidak ada artinya ya Nomor 5 Fa'ula ya fa'ul Fa'lan Wa ma fa'alan Fahuwa fa'il Kemudian Wadha kema fa'ul Tidak ada ma fa'ul Ya Wa fa'ul La ta fa'ul Ma fa'al Ma fa'al Sembar nam Fa'ila ya fa'il Fu'alan Wa ma fa'alan Fahuwa fa'il Wadha kema fa'ul If'il La ta fa'il Ma fa'il Ma fa'il Fokus ke Masdar Lihat kolam ketiga Masdar Lihat Masdar ini Perhatikan untuk Masdar Untuk Masdar Ini tidak baku Maksudnya tidak baku Mungkin saja Masdarnya sesuai dengan ini Sesuai dengan yang kita adakan di buku ini Itu fa'lan 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 Fu'lan Fu'lan Dan mungkin juga berbeda Mungkin juga berbeda dari sini Bagaimana untuk mengetahui Masdarnya Mengetahui Masdar adalah dari kamus Seperti misalkan Masdarnya bukan katban Tapi kebanyakan menggunakan kitabatan Nah begitu ya Jadi untuk Masdar Jangan terlalu fokus Masdar ini bisa diketahui dari kamus Fokuskan di sini Yang pertama film adi Fokus di sini Yang kedua film udara Jangan mawarnai ini ya Yang kedua film udara Yang ketiga isim fail Isim fail Kalau maful Tidak terlalu Nanti kita bahas Film amar Sama film nahi Fokus di sini Di lima ini Film adi Mudare Isim fail Film amar Dan film nahi Kelas Fokuskan lima ini Kita selesai Yang utama Yang kita pelajari di sini Adalah Lima Lima bentuk ini Atau lima jenis ini ya Yaitu film adi Film udara Isim fail Film amal Dan Film nahi Ada pun Masdar Bisa diketahui dari Kamus Ada pertanyaan? Silahkan Ada pertanyaan Silahkan Afan Ustad Ini yang Apa yang alat ini ya Ustad Yang nama alat ini Ini ada yang pakai Anyat Ada yang panjang Ada yang penek Itu bagaimana Ustad Mifalun 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 Nah Untuk Fa'ala ya Fa'alu Mifalun Tanjang begitu Nama alat Nggak terlalu ini ya Jadi Kita nggak terlalu Fokus untuk Nama alat Ini nama alat Mungkin bisa Dicari Dari 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 nama-namanya Kalau nama-namanya Ini kan termasuk Isim Termasuk Isim Nanti bisa Seperti misalkan Maktabun Maktabun Kemudian misalkan Kalau Nama alatnya Kolamun Misalkan Miklamun Kossaya Kussu Mie Kossun Mie Fa'alun Nanti ada Kussu Untuk nama alat Nama-nama isim Itu ada Di buku-buku Jangan terlalu Fokus ke alat Jadi Untuk yang Enam ini Ustaz Untuk yang Enam ini Satu Dua Tiga Fa'ala 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 Fa'ila Fa'ula Fa'ila Itu adalah Untuk Hu'a Naam Untuk hu'a Semuanya Untuk hu'a Ini Ini Semuanya Untuk hu'a Ini Semuanya Di daftar ini Sampai Nomor 15 Itu untuk hu'a Semuanya Oh Untuk hu'a Semua Iya Jadi Semuanya Untuk hu'a Nah Bagaimana Untuk Huma Hum Sampai Ananah Nuh Itu Di Halaman Pertama Ini Diuraikan Kebawah Diuraikannya Tambahannya Sama Dengan Yang Kita Pelajar Ini Itu Maksudnya Ya Ya Ustaz Naam Jadi Semua Kata kerja Di sini Semua Wazan Di sini Ini Semuanya Adalah Untuk hu'a Pertama Kali Disebutkan Dalam Kamusnya Dan Ketika Misalkan Antunda Mencari Di kamus Kata Kerja Misalkan Ketemu Dalam Al-Quran Ketemu Begini Dalam Al-Quran Menemukan Kata Misalkan Ta'lamun Ada kan ya Ta'lamun Ini Kalau Dicarik Di kamus Ini Tidak Akan Ketemu Sama Sekali Tidak Akan Ketemu Maka Apa Caranya Cara Untuk Menemukan Kata Ta'lamun Ini Tasrip Yang Halaman Pertama Ini Ini caranya Dimana Kita Keluarkan Dulu Keluarkan Dulu Asalnya Kalau Sudah Paham Kalau Sudah Paham Akan Begini Nanti Oh Ta'lamun Ini Ta'lamun Ini Kalau Kita Lihat Ini Adalah Fi'il Mudare Sahih Dan Fi'il Mudare Nah Fi'il Mudare Kalau Depannya Huruf T Belakangnya Una Ini Fi'il Mudare Untuk Antum Gitu Kan Untuk Antum Bagaimana Untuk Kembalikan Kehua Dikembalikan Kehua Maka Buang Asalnya Diganti Dengan Huruf Ya Belakangnya Buang Waw Dan Nun Berarti Menjadi Ya Lamu Ini Untuk Hua Dan Ya Lamu Ini Fi'il Madinya Asalnya Dari Tiga Huruf Yaitu Satu Ain Dua Lak Tiga Mim Mim Berarti Dari kata Ain Lak Mim Gini Kalau Belum Tau Harakatnya Tidak Masalah Tidak 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 Apakah Ain Pak Hadom Matokasro Lam Pak Hadom Matokasro Mim Pak Hadom Matokasro Orang Awam Kan Bisa Jadi Misalkan Jadi Ulamu Misalkan Ilimi Alama Sayang Orang Awam Pasti Memberikan Harakan Semaunya Maka Tidak Ada Kaitannya Dengan Orang Awam Ataupun Orang Yang Pintar Kalau Sudah Tahu Hurufnya Ain Lam Mim Maka Cari Dikamus Buka Dikamus Huruf Ain Lam Mim Ain Lam Mim Buka Dikamus Nanti Dia Akan Diberikan Harkannya Keras Akan Ketemu Gitu Oh Misalkan Sudah Buka Kamus Oh Ternyata Ini Asalnya Dari Kata Alima Ya Alamu Nanti Disebutkan Maknanya Oh Misalkan Alima Ya Lamu Maknanya Adalah Tahu Oh Berarti Kalau Ta Lamu Nah Tadi Untuk Siapa Ini Ta Lamun Untuk Ant 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 Oh Maknanya Ta Lamun Adalah Ant Tahu Gitu Begitu Jadi ketika misalkan mau mencari makna di kamus Ta Lamun Ini gak bisa Gak akan ada di kamus Ta Lamun Yang ada itu dari asalnya Alima Ya Lamun Kita ketahui dulu Alima Ya Lamun Artinya tahu Atau mengetahui Ta Lamun Untuk Ant Oh Maknanya Ant Mengetahui Ini kuncinya Kuncinya untuk menerjemahkan Bahasa Alam Yang terkenal Al-Quran Memahami Al-Quran Begini Nah Yang selalu ada di kamus itu Fa'ala Yaf'alu Itu kita lihat di kamus ya Nah Masalah ada di kamus Yaitu Hanya untuk Domir Huwa Fa'ala Yaf'ilu Nah Terus Ya Maksudnya Fa'ala Yaf'alu Gitu kan Itu Apa Waz'annya itu Terus sampai ke Masdar Gitu Nah Sampai Masdar Betul Disebutkannya Biasanya Fi'il Madi Fi'il Mudote Dan Masdar Ada pun Masdar Mimi Itu bisa disebutkan Atau tidak Biasanya Kebanyakan Fi'il Madi Fi'il Mudote Dan Masdar Itu yang disebutkan Di kamus ya Ustad Nah Di kamusnya Kalau Mas Kalau Isim Fahil Kita itu cari sendiri Nah Isim Fahil Kita bikin sendiri Caranya Dengan yang kita Belajari kemarin Fi'il Amar Kita bikin sendiri Dengan cara yang Kelajari kemarin Nanti ketika muncul Fi'il Amar Kita akan tahu juga Berasal dari mana Asalnya Ya Ketika misalkan Ada Isim Fahil Kita akan tahu Fi'il Madinya Apa Fi'il Mudone Apa Untuk Ana Apa Untuk Narnu Apa Untuk Antum Apa Fi'il Mudone Juga begitu saja Kemudian Fi'il Amarnya Begitu Untuk Anta Antuma Antum Sampai Antun Kita akan tahu Semuanya Isim Fahilnya juga sama Isim Fahil Ada kata Muslimatun Ada kata Muslimatani Muslimatun Mu'minun Muslimin Muslimun Muslimina Muslimuna Kita akan tahu Berasal dari mana Apa Muslimatun Ketika dia Masdar Ketika dia Masdar Itu semua Ain Fi'ilnya Ain Apa Huruf Ain Itu Berharakat Fathah Ya Lah Katanya juga Masdar Masdar Kita Enggak Perudalam Kenapa Karena di Kamus Disebutkan Berbeda Beda Untuk Masdar Tapi Yang 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 Semua Berharakat Fathah Apanya Ujungnya Mas Ayn Ayn Anunya Ayn Apa Tadi Namanya Lah Mas Dari Sukun Semuanya Disini Oh Yang Mas Dari Mimik Mas Dari Mimik Mas Mas Dari Sini Semuanya Fathah Tapi Ingat Untuk Mas Dari Berbeda Berbeda Tidak Semuanya Bagus Seperti Yang Kita Belajar Disini Ingat Ini Untuk Mas Untuk Mas Dari Itu Tidak Semuanya Sama Disini Kita Dikamus Aja Carinya Karena Gak Sama Ada Semua Ada Sebagian Mas Yang Sama Dengan Ini Dan Ada Juga Yang Berbeda Dengan Ini Jadi Mas Jangan Terlalu Lokus Untuk Mas Dari Dikamus saja Fah Terus Fa'lan Fa'lan Adanya Dikamus Gitu Ya Sebutkan Dikamus Fa'lan Gitu Fahlan Fahlan Gitu Itu ada Dikamus Semua Nah Begini Untuk Mas Dari Disini Kan Mas Fa'lan 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 Fahlan Fahlan Gitu Kan Ya Ini Jangan Fokus Kesini Jangan Fokus Ke Mas Bentuknya Begini Jangan Jangan Fokus Ke Bentuk Mas Ini Jangan Kenapa Karena Mas Mas Bisa Jadi Berbeda Seperti Ini Jadi Dari Mana Mas Dar Tahunya Dari Kamus Saja Kelas Cukup Dari Kamus Saja Jangan Fokus Ke Mas Dari Sini Nah Apa yang Disebutkan Di Kamus Itu Mas Darnya Kelas Walaupun Berbeda Kaidahnya Jangan Yang kita Pelajari Di Mas Sini Nah Malfon Nah Untuk Mas Ingat Jangan Fokus Karena Mas Dari Ini Tidak Baku Banyak Mas Yang Kenapa Ustaz Kok Pelajarnya Jadi Ustaz Ini Falan Falan Kemudian Fulanan Kok Mas Darnya Berbeda Dengan Ini Mas Mas Dari Itu Tidak Bagus Seperti Yang kita Pelajari Disini Untuk Mas Lihat Di Kamus Saja Kelas Yang Ada Di Kamus Itu Berarti Apa Fala Ya Fulu Atau Falan Yang Ada Di Kamus Itu Film Mardi Film Biar Mas Biasanya gitu Oh Tiga Disebutkan Film Mardi Film Mardi Mas Untuk Mas Ini Ada Yang Disebutkan Ada Pun Tidak Untuk Yang Mas Tergantung Kamus Jadi Kebanyakan Kamus Semua Kamus Disebutkan Ingat Dengan Tanda Kutip Kamus Bukan Kamus Anak Anak Bukan Kamus Terjemah Tapi Kamus Yang Kalau Indonesia Al-Munawir Kamus Itu Mahmus Nyulus Atau Kalau Lebih Bagus Lagi Mungkin Al-Mu'jam Wasid Lisan Al-Arab Kalau Lebih Bagus Lagi Jadi Untuk Fiil Muduri Itu Disebutkan Di Kamus Ada Mas Ada Yang Disebutkan Ada Ataupun Tidak Kebanyakan Disebutkan Jadi Ketika Di Kamus Tidak Ada Mas Dar Bagaimana Kita Cara Menentukan Di Kamus Lain Oh Gitu Cari Di Kamus Lain Kalau Belum Tahu Mas Darnya Apa Misalkan Kalau Di Satu Kamus Tidak Ketemu Cari Di Kamus Lain Karena Disebutkan Di Kamus Yang Lain Juga Tidak Bisa Semparangan Kita Oh Gini 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 Misalkan Gak Bisa Untuk Yang Tiga Ini Khusus Untuk Yang Tiga Beda Lagi Kalau Nanti Dari Nomor Tujuh Ke Bawah Beda Lagi Intinya Untuk Nomor Satu Sampai Enam Tiga Huruf Tiga Huruf Kata Kerjanya Terdiri Tiga Huruf Untuk Mas Darnya Jangan Terlalu Khusus Karena Bisa Jadi Mas Darnya Itu Tidak Bagus Seperti Yang Ada Di Buku Ini Maka Adanya Di Kamu Sari Di Kamu Sari Yang Tiga Huruf Yang Mana Sisa Fala Ini Yang Tiga Huruf Dari Nomor Satu Sampai Nomor Enam Lihat Film Adinya Ada Berapa Huruf Nomor Satu Sampai Nomor Enam Lihat Nomor Satu Sampai Nomor Enam Ada Berapa Huruf Film Adinya Tiga Huruf Tiga Huruf Jadi Yang Tiga Huruf Kata Kerja Tiga Huruf Tiga Huruf Itu Ada Enam Bentuk Tiga Hurufnya Gimana Paham Lihat Ilmah Berarti Dari Nomor Satu Nomor Satu Fak Satu Ain Dua Lam Tiga Berarti Tiga Huruf Paham Nah Lihat Nomor Dua Fak Satu Ain Dua Lam Tiga Berarti Tiga Huruf Sampai Nomor Enam Sama Iya Nggak 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 Jumlahnya Tiga Huruf Jadi Kata Kerja Dalam Bahasa Arab Paling Sedikit Tiga Huruf Tidak Ada Yang Dua Huruf Mahfum Yang dimaksud Dengan Tiga Huruf Nah Itu ya Jadi yang Tiga Huruf Ini Ada Enam Bentuk Dari Nomor Satu Sampai Nomor Enam Ada Pertanyaan Lagi Silahkan Nah Silahkan Dari Nomor Satu Sampai Nomor Enam Untuk Yang Tiga Huruf Tulu Nanti Pekan Depan Baru Kita Masuk Ke Nomor Tujuh Empat Huruf Mulai Dari Empat Huruf Untuk Yang Tiga Huruf Tulu Silahkan Untuk Panyakan Ada Yang Belum Plus Paham Ya Paham Insya Allah Ya Sekarang Menentukan Wazen Menentukan Wazen Coba Kata Kerjanya Apa Untuk Menentukan Wazen Nah Kalau Tidak Dapat Panyakan Kita Cukupkan Dan Tugasnya Menentukan Wazen Wazen Termasuk Nomor Berapa Termasuk Nomor Berapa Ini Khusus Untuk Memahas Nomor 1 6 1 6 Yang Pertama Kata Perjanya Misalkan H Masa H Yang Yang Sahu Ini Wazen Apa Ba'alayaf Alu Ba'alayaf Alu Ba'alayaf Alu Sahi Ba'alayaf Alu Ba'alayaf Alu Jadi nanti Ini Disamakan Ba'alayaf Alu Yang Ketiga Misalkan Terima Ya Terima Ro'u Wasen Apa Ka'alayaf Alu Yang Keempat Misalkan Syariba Syariba Yes Rabu Apa wajannya? Fa'ilah yaf Fa'ilah yaf Al-adu Fa'ilah yaf Al-adu Saal ini ya Tidak usah dipilihkan ya Bisa ya Ada yang kesusahan menentukan wajan? Tidak ada, sah ya Gampang ya Intinya Turun wajan itu Dilihatur Ain fiilnya Atau huruf kedua dari fiil madi Huruf ketiga dari fiil Tapi tidak usah dapet Dan akhirnya Pekan depan Kita baru masuk ke Nomor kejujan Fa'ilah la yufa'lidu Dan Anda sarankan ini baca ya Baca sampai Karena baca Bisa hafal Jadi bukan dihapal ya Tapi dibaca Sampai lancar Jadi Seolah-olah ketika dibaca itu Dia hafal Hafal sendiri gitu ya Hafal karena membaca Bukan hafal karena dihapal Itu beda lain Karena ini tujuannya Tujuannya itu hanya untuk Melancarkan saja Fa'ilah la yufa'lidu Fa'ilah la yufa'lidu Fahilah la yufa'lidu Fa'ilah la yufa'lidu Fa'ilah la yufa'lidu Sampai benar-benar Hapalannya itu kayak Di luar kepala Lanjar Nanti akan mudah kita menentukan Oh ini asalnya ini Contoh satu Empat menit lagi Kita kembali ke Alpura Jadi kemarin ada yang bertanya Kenapa Basir Diafil Amal Misalkan kita Disini aja Ambil random Lihat kata Baris ketiga Lihat baris ketiga Nusab bihu Dari awal sini Nusab bihu Kata nusab bihu Kita akan tahu ini Fiil madinya tahu Fiil mudarnya tahu Ini bentuknya untuk siapa tahu Isim failnya nanti akan tahu Fiil amarnya akan tahu Semuanya akan tahu Dari kata nusab bihu ini Dan kalau kita lihat Nusab bihu ini untuk siapa Nahnu Nahnu Dan dia fiil Fiil Mudoran 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 Fiil mudoran Untuk nahnu Kata nusab bihu Kita bisa tahu fiil madi Untuk semuanya Huwa sampai anak nahnu Dan fiil mudoran Disini hanya disebutkan nahnu Kita akan tahu selain nahnu Dari huwa sampai anak Dan kita akan tahu Isim failnya Dari kata nusab bihu ini Dan juga akan tahu Fiil amarnya Dari kata nusab bihu ini Dan Masdarnya juga akan tahu Dari kata nusab bihu ini Selesai Sekarang Sekarang nih Mumpung kita belum masuk ke pelajaran Khususnya yang baru Ada gambaran gak Nusab bihu ini Ada gambaran gak Misalkan untuk Anta Untuk antum Isim failnya Fiil amarnya Ada gambaran gak Ada 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 Nusab bihu kira-kira Fiil amar Untuk antara Sabbah ya Ustaz Amarnya Isbah Isbah ya Ustaz Semua kita sudah bahas ya Semua kita sudah bahas Film Namanya film Sabbih ya Ustaz Sabbih Naam Naam begitu ya Sabbih bukan Isbah Kenapa? Karena gak ditambah dengan Hamzah wasel Ya Ustaz Sabbih Sabbih Jadi kalau anak katakan Mesti begini Misalkan Musab bihun Kira-kira itu kata apa? Maksudnya dia termasuk Ke fiil apa? Ke isim apa? Dan untuk siapa? Musab bihun Apa? Musab bihun Apa tadi? Musab bihun Musab bihun Pakai mim Pakai mim Musab bihun Isim fa'il ya Ustaz Isim fa'il Nah Isim fa'il Untuk siapa? Untuk 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 Nah Untuk satu orang Laki-laki Uang ataupun Mufra'at laki-laki Sahih Tapi kalau misalkan ada Dalam Al-Quran Atau kata bahasa Arab Kalimatnya begini Dari kata Musab bihun Kalimatnya misalkan Tusab bihun Berarti untuk siapa itu? Untuk anti Untuk anti Fil mudore Soheh Soheh Baik Kalau ada kata Sab bihun Apa itu? Fil aman Fil aman Untuk Sam bihun Gak embegitu Jadi setiap kata kerja Ada yang muncul satu Kita akan tahu semuanya Kelas Paham? Ada gambarannya ini Untuk belajar Soheh Simpailnya apa Ustadz? Musab bihun Itu simpailnya Kenapa jadi Musab bihun ya? Nanti dulu ya Itu nanti dulu Itu nanti dulu Nah Untung ini nanti dulu ya Kita isimpail dulu Masuk ke sini Baru Di tiga huruf Karena salah sebutkan tadi Kita lewat dulu ini ya Untuk simpail ini Nanti ada Pelajaran Misalkan Yang penting Yang penting nanti Yang barusan aja Film udara Kemudian Film amr Yang itu Kita pelajari Sudah pelajari Untuk disimpail Lewat dulu Paham? Kira-kira ada gambaran Gak pelajaran Solop? Lihat Di ayat 30 nih Di ujungnya Lihat Lihat kata A'lamu Ini apa ini? A'lamu A'lamu Cirinya Itu untuk siapa? Ana Ana Dan ini fiil Fiil mudare Berarti A'lamu Fiil mudare Untuk Ana Nanti maknanya adalah Saya Mengetahui Setelahnya Malah Ta'lamun Lihat Ta'lamun Untuk siapa ini? Untuk Antum Antum Fiil mudare Untuk Antum Untuk antum itu kan Depannya huruf ta Belakangnya una Begitu kan? Nah Berarti ta'lamu Una Artinya Kalian Antum itu kalian kan? Kalian Mengetahui Kayak begitu Sebelumnya adalah La artinya tidak Berarti La ta'lamun Kalian Tidak Mengetahui Dia berkata Ini Sesungguhnya saya A'lamu Saya tahu Malah ta'lamun Apa yang kalian Tidak tahu Jadi kita gampang Menterjemahkan itu gampang Atau memahami Kata ini gampang Dengan apa? Dengan ilmu tasulip ini Tentu bukan hanya tasulip saja Ditambah dengan Nahunya Berarti Yang berkata itu Allah ya Ustaz Nah Kalau lihat ini Nah Nanti Untuk pertanyaan seperti ini Pola misalkan ya Kalimat seperti ini Kita tidak bisa mengatakan Allah Ataupun siapa Siapa Itu berkaitan dengan Kalimat sebelumnya Gitu ya Berkaitan Dengan sebelumnya Yang mengandakan Ini Allah itu Dari kolanya Naam Sehingga gini Kola disini Sahih maknanya adalah Allah Gitu Rabbu Ke atas kalimatnya Lihat di awal itu Wa idh kola rabbuka gitu ya Kola disini betul Maknanya adalah Ke Allah Ke Rab Sahih Naam Cuman Tidak semua kata kola Itu maknanya Allah Ingat ini ya Failnya Tapi harus dilihat Kalimat Sebelumnya Tahan 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 Itu maksudnya Ada pertanyaan Seperti kemarin Misalkan ya Beneran bertanya Wabes Siril Kenapa Wabes Siril ini Simfahil Eh Filamar Kosa yang gak tau Naam Belum tau Karena belum kita masuk ke pembelajaran Kematerinya Kalau sudah beres Solop ini Kalau sudah beres Solop Pelajaran Solop ini Kita akan perangkat InsyaAllah Biasanya Biasanya Ketika kita belajar Satu Kata kerja Kita masuk ke Al-Quran Kita lihat yang sama Atau yang Yang sesuai dengan Pelajaran kita Mana nih yang sama Oh ini kata kerja Yang misalnya Untuk siapa Untuk siapa domilnya Dan bagaimana Caranya Menentukan Misalkan Dia dari awalnya Filmadinya apa Kemudian Siapa domilnya InsyaAllah Biasanya seperti itu ya Sebenarnya seperti itu InsyaAllah Nah Ada pertanyaan silahkan Ini gambaran Untuk Pelajaran Solop Ada pertanyaan Nomor 1 sampai nomor 6 Silahkan ditanyakan Pekan depan Masuk ke nomor 7 Langsung Silahkan ada pertanyaan Sebelum ditutup Ini tugasnya Ini tugasnya Apa Ustaz Apa tugasnya Tugasnya gak ada ya Hari ini Tugasnya gak ada tugas Tugasnya Tugasnya Karena sudah tahu ya Menentukan Wajan itu gampang Menentukan wajan Gampang InsyaAllah Ini tidak ada tugas Selalu Pekan depan Kita mulai ke Pembahasan yang 40 Ada pertanyaan silahkan